Bikin baso tahu dijual di depan situ sampai sekarang karena itu di depan itu misalnya ada kaitannya semua Networknya hebat juga ini baso tahu Ini yang strawberry yogurt special ya Nah ini baso tahu yang kita tadi ambil di luar ya Baso tahu bukan tahu baso Soalnya kalau tahu baso itu kan yang tahu diisi baso itu kemudian ada kuahnya ya Biasanya ada Chinese restaurant gitu kan Tapi ini adalah baso tahu atau dibilang juga siomai gitu ya Kalau Jakarta orang bilangnya siomai Tadi kita beli campur-campur Nah kebetulan nih pemirsa Saya pernah ketemu sama yang punya yogurt cisang kui ini ya Ibu-ibu yang sudah mulai menjual yogurtnya itu mulai dari 3 liter 4 liter gitu ya Itu mulai tahun 70 Nah katanya waktu dia sudah mulai jualan yogurt kok gak komplit gitu ya Lalu supirnya bikin siomai Bikin baso tahu dijual di depan situ sampai sekarang karena itu di depan itu misalnya ada kaitannya semua Networknya hebat juga Ini model yogurtnya lain dengan yogurt yang biasa kita minum ya yang pentel gitu ya Ini kan encer gitu ya Encer dan kita lihat wah ini dia Strawberry-nya strawberry yang fresh Kebetulan yang di sini dekat ya dengan lembang ya Jadi banyak Kemirsa kita sudah cicipin ya Bukan hanya yogurt cisang kui yang terkenal juga di Jakarta juga ada cabang ya Di Bogor juga ada cabang Nah Di sini suasananya tuh demokratis banget Sekalipun dia jualan yogurt dan berbagai macam makanan Dari luar itu rakyat juga boleh di jual makanan di depan Kita bisa pesan di sini Oke kita jalan lagi Kita mau beli oleh-oleh Risoles Namanya The Risole Nah pemesah di sini ya Juga ada satu tempat untuk beli oleh-oleh Namanya The Risole Tapi ini sebetulnya adalah Risoles ya Risoles itu mirip-mirip roket gitu Tapi khas banget ya Jadi kalau kita lagi jalan-jalan di tempat yang banyak FO-nya itu Hampir aja kebetulan ini juga di salah satu emperannya Atau halamannya FO ya Nah Ya ini nah ini bentuknya ya Coba boleh gak pinjem itunya Nah Ya ini ada yang bentuknya Bentuk asalnya Risoles itu biasanya seperti ini kan Tapi ini ada juga yang bentuknya dibikin mirip seperti Samosa gitu kan Sekitiga gitu ya Enak Yang segitiga ini isinya apa mbak? Isi keju Isi keju ya Waduh Masih panas semua ya Oke Uh masih panas Tapi saya cicipin aja Ini isinya keju Uh